Ketika Desember 2018 kita ingat bahwa itu adalah momen bersejarah, waktu momen bersejarah untuk Indonesia karena pada saat Desember 2018 tersebut Indonesia berhasil divestasi free port di mana Indonesia mendapatkan porsi 51,23% dari kurang lebih 9,86% sebelumnya. Indonesia kembali memegang free port dan menjadi pemegang saham mayoritas di sana. Dan ini tentunya selain mendapatkan porsi 51,23% tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah juga untuk menjalankan komitmen-komitmen yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi semakin berat. Untuk itu kita akan bahas di sini lebih jauh lagi dan kita ulas bagaimana pada akhirnya pemerintah Indonesia menagih komitmen smelter untuk free port Indonesia. Mari kita lihat di sini terlihat kunjungan kerja pada saat itu dari delegasi Indonesia di mana ada Menteri ISDM Ignatius Jonan kemudian ada Tony Wenas dan juga di sini terlihat ada gubernur dari Papua di sini. Nah karena ada beberapa hal yang pada akhirnya menjadi tujuan daripada kunjungan kerja ke free port center, free port McMoran Center di Amerika Serikat pada saat itu di mana yang pertama adalah membicarakan tentang tata kelola lingkungan yang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya dan yang terpenting adalah poin yang kedua yaitu pembangunan smelter di tingkat lanjut. Karena pembangunan smelter ini diberikan waktu 5 tahun hingga tahun 2023 nanti. Dan selain itu di sini juga membicarakan dan juga kurang lebih mengambil kesepakatan bahwa nantinya ya menurut Direktur Inalum Budi Gunadisadikin di sana akan ada BUMD yang dibangun khusus di Papua untuk menangani persentase daripada free port. Jadi 51,23 persen itu katanya nanti kalau sudah ada BUMD akan dibagi berapa persen proporsinya untuk pemerintah di daerah sana. Dan itu juga dibicarakan di Amerika Serikat pada saat itu. Selain itu tim delegasi Indonesia juga berkunjung ke Morenchi, Arizona di mana di sini adalah smelter tembaga daripada free port sendiri yang akan menjadi acuan standar internasional di sini untuk pembangunan smelter tembaga juga yang nantinya akan dibangun di wilayah Gresik di area Jawa. Mari kita lihat di sini selanjutnya terkait dengan pembangunan smelter inilah konstruksi smelter free port yang direncanakan nanti konstruksinya akan dimulai di tahun 2020 di area Gresik Jawa Timur di sini. Konstruksinya 2020 dan dikatakan akan dimulai di pertengahan 2020 karena pada saat ini hanya akan membangun konstruksi-konstruksi dasar saja yaitu melihat bagaimana kondisi tanah dan juga izin-izin yang akan dipergunakan pada akhirnya. Luasnya sekitar 100 hektare di sini karena akan memberikan kapasitas sekitar 2 juta ton konsentrat per tahunnya di mana di sini ketika tim CNBC menelusuri sudah ada sebelumnya sekitar 100 juta ton kapasitas daripada smelter sebelumnya di area Gresik juga dan artinya kapasitas 2 juta ton ini tujuannya hanya untuk menambah kapasitas dan untuk menaruh kelebihan-kelebihan daripada hasil tambang yang diproduksi daripada free port dan kemudian progresnya saat ini sudah berada di angka 3,86 karena memang yang ditargetkan di tahun 2019 ini adalah 4,01 dari kurva S artinya sudah kurang lebih 90% yang dicapai untuk tahun 2019 ini untuk persiapan nanti di tahun 2020 di pertengahan dimulai konstruksi dan kemudian memasang infrastruktur-infrastruktur yang ada di area Gresik Jawa Timur dan untuk produk yang dihasilkan adalah 99,99% katoda tembaga kita tahu bahwa selain free port adalah penghasil emas terbesar di dunia free port juga salah satu dari penghasil terbesar tembaga di seluruh dunia yaitu ketiga terbesar mari kita lihat disini selanjutnya selain potensinya kita lihat bagaimana pendanaannya karena tentunya kita tahu bahwa smelter harganya sangat mahal disini biayanya mencapai 2,3 hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat apabila kita kurs dengan 14.300 ini kurang lebih ada di angka 42 triliun rupiah dimana tahun 2019 disini sudah mencapai 150 juta dengan kas internal dan masih membicarakan bagaimana pendanaan kedepannya karena dikatakan hingga saat ini skema pendanaan kedepannya adalah skema tanggung renteng atau sama-sama ditanggung oleh siapapun yang pada akhirnya berinvestasi di free port ya tentunya berarti pemerintah dan juga pihak free port sendiri di tahun 2020 dianggarkan akan ada kenaikan investasi disana untuk pembangunan smelter sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat dan pendanaan selanjutnya seperti yang sudah disebutkan akan diperhitungkan dan juga akan dipertimbangkan dari 15 bank yang sudah menawarkan diri bank domestik dan juga bank asing bank asingnya adalah dari negara Jepang, Perancis, Inggris dan juga Amerika Serikat ini adalah negara-negara yang memang biasa memberikan utang kepada Indonesia dan salah satunya adalah Jepang dan Amerika Serikat disini adalah salah satu pemberi utang terbesar juga untuk Indonesia nah inilah pendanaan smelter untuk PT Freeport Indonesia selanjutnya mari kita lihat disini untuk potensi free port kedepannya dimana kita lihat ya pembagian presentase free port 51,23% berada di bawah Inalum dan juga 48,74% masih milik PT Freeport Indonesia artinya berapapun keuntungannya nantinya akan jatuh 51% kepada free port dimana Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa memang ketika membeli free port di Desember 2018 dana yang dikeluarkan sekitar 56 triliun rupiah atau ini merupakan obligasi berdenominasi asing termahal sepanjang sejarah tetapi jangan dilihat seberapa besar dana yang dikeluarkan tetapi potensi keuntungan nantinya setelah tahun 2023 nantinya karena dikatakan bahwa akan memberikan potensi keuntungan hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun kalau dibagi dua Indonesia sudah pasti akan mendapatkan sekitar 1 miliar dolar untuk keuntungannya dimana disini dikatakan untuk potensi daripada emas yang dihasilkan dikatakan karena free port ini adalah tambang emas terbesar di dunia yang masih memiliki sekitar 23,2 juta ounce cadangan emas disana di akhir tahun 2017 kalau kita rubah kita konversi 23,2 juta ounce itu kurang lebih ada sekitar 655 ton emas disana yang masih berpotensi untuk dapat ditambang oleh PT Freeport Indonesia dan juga disini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tambang tembaga ketiga terbesar di dunia yang juga pada akhirnya akan ada smelter disana untuk mengolah katoda tembaga pada akhirnya dan memberikan nilai lebih dan yang terakhir selain potensi-potensi dan juga aset-aset berupa tambang disana Freeport memiliki 32 ribu karyawan yang bekerja setiap harinya untuk menambang disana ini menjadi menarik karena kita mulai memperhitungkan seberapa besar uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga seberapa besar potensi keuntungan yang pada akhirnya diterima oleh Indonesia tentunya apabila sudah ada bantuan-bantuan daripada smelter yang akhirnya akan menambah nilai lebih bagi potensi ekspor di dunia ekspor di Indonesia ke depannya selamat menikmati